Terima kasih Anda masih bersama kami, sodara sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat mendeklarasikan mengawal pemilu damai di 2024. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menangkal potensi keributan sepanjang rangkaian pemilu 2024 mendata. Peran tokoh agama lintas sektoral diharapkan mampu mengawal pemilu 2024 agar dapat menciptakan suasana kondusif di Kalimantan Barat. Salah satu langkah adalah merespon kemungkinan beredarnya informasi bohong atau hoax yang dapat memprovokasi masyarakat. Selain itu, fitnah kerap beredar sepanjang rangkaian pemilu yang dikhawatirkan berpotensi memecah bangsa sehingga peran tokoh agama menjadi sangat penting. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Rian Norsan, mengatakan Meski perhelatan pemilu masih lama, namun FGD yang dilaksanakan, DDII ini menjadi bukti bahwa masyarakat Kalbar ingin pelaksanaan pemilu 2024 mendatang aman, lancar, dan sejuk sehingga dapat melahirkan pemimpin sesuai dengan harapan. Yang lebih biasa ya, karena masih jauh ke depan, pemilu akan dilaksanakan, tapi Dewan Gakwah Islamnya Indonesia, Profesional Barat ya, sudah mengajak ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini tidak hanya untuk agama, tapi seluruh agama. Supaya pemilu nanti ya, bisa berjalan dengan lancar ya, dengan damai. Ketua DDII Kalbar, Maful Safwan mengatakan, Dewan dakwah tersebar di seluruh Kabupaten Kota Sekalimantan Barat. Diharapkan dapat menyampaikan informasi pemilu bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sebagai upaya menciptakan pemilu damai di Kalimantan Barat.